Apakah wanita haid sunnah juga untuk menjawab azan? Hanya jika kita dalam keadaan tertentu, misalnya lagi mohon maaf buang air besar lagi keluar-luarnya itu kan memang kita haram membaca dikir di saat indah puruji khariji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Apakah wanita haid sunnah juga untuk menjawab azan? Karena saya mendengar wanita haid tidak boleh menjawab azan. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bertanya, pertanyaan yang harus kami sampaikan. Dari mana Anda mendengar? Ilmu itu harus ada, jelas. Haid boleh mendengar azan. Menjawab azan. Tidak ada larangan. Menjawab azan tetap disunahkan bagi wanita haid sekalipun. Jadi kalau Anda pernah mendengar, itu salah dengar. Anda yang salah dengar, orang-orang kata. Jadi tetap disunahkan menjawab azan. Hanya jika kita dalam keadaan tertentu, Misalnya, laki mohon maaf. Buang air besar, laki keluar-keluarnya itu kan. Memang kita haram membaca dikir di saat indah huruji kharijin. Jika terdengar azan dikumandakan, Waktu itu Anda tunda sampai selesai. Masuk waktu sholat, Anda tidak perlu. Di dalam sholat tidak haram. Karena azan bagian dikir. Dikir kita masukkan dalam sholat, tidak batalkan sholat. Asalkan tidak memutus fatihah. Tetapi, bukan dianjurkan. Selesaikan sholat Anda setelah selesai sholat. Menjawab azan dari awal hingga akhir. Wanita haid langsung menjawabnya. Tidak usah menunggu nanti suci. Kelamaan. Jadi tidak benar yang Anda dengar. Masukannya wanita haid tetap disunahkan untuk menjawab azan. Tapi ingat, wanita tidak disunahkan azan. Wanita tidak disunahkan azan, tapi sunah iqomah. Jadi kalau ada jamaah perempuan, tidak usah pakai azan. Langsung saja ikhomah. Tidak disunahkan azan bagi wanita. Tapi menjawab azan, semuanya menjawab azan. Disunahkan dan menjawab azan. Allahuakbar. Terima kasih telah menonton!